Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel dapur teteh pipit Jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Di video kali ini dapur teteh pipit akan membuat menu cemilan untuk orang yang kita cintai Untuk pahan-bahan dan bumbunya sangat simpel sekali Langsung aja ke proses pembuatannya Di sini saya menggunakan 5 batang daun bawang Kita potong kecil-kecil seperti ini Setelah diiris tipis-tipis, ini kita sisihkan sebentar Kemudian kita lanjut potong cabai kecil-kecil seperti ini Di sini saya menggunakan cabai keriting satu batang Kalau teman-teman suka pedas bisa teman-teman tambahkan cabainya Tergantung selera masing-teman Kemudian kita masukkan cabai yang sudah diiris tipis-tipis ke dalam mangkuk Setelah selesai semua Kita siapkan sosisnya Di sini saya menggunakan sosis rasa sapi Ini sosisnya masih mentah ya Dan jangan lupa kita kupas sosisnya dari plastiknya Sosis ini masih kaku ya Jadi kita rebus dulu kurang lebih 5 menit Nah ini sosis yang sudah direbus Sudah lentur Kemudian kita potong Pekian tengahnya Dan kita sisakan kurang lebih 1 cm Bagian atasnya Seperti contoh ini Kemudian kita potong kembali bagian tengahnya Kita sisakan kurang lebih 1 cm Untuk bagian atasnya Nah untuk cara pembuatannya seperti ini Kita bentuk menjadi seperti lope Seperti ini Ditekuk sosisnya Kemudian kita kasih tusuk gigi Untuk merekatkan bagian bawahnya Nah beginilah hasilnya Cantik bukan? Di sini saya cuma menggunakan 4 biji sosis Kemudian kita siapkan margarin Kurang lebih 1 sendok teh Kita oleskan tipis-tipis margarinnya Selain menggunakan margarin Teman-teman bisa menggunakan minyak goreng Kalau teman-teman menggunakan minyak goreng Jangan terlalu banyak Karena telurnya akan mengambang Di sini kita menggunakan api kecil Kemudian kita masukkan Cintakan sosisnya Yang sudah kita buat tadi Satu persatu Kita susun satu persatu Cintakannya agar berbentuk seperti ini Nah tampilannya sangat cantik kan? Kemudian kita isi Cintakan sosisnya Dengan telur satu persatu Seperti ini Kemudian kita taburkan penyedap rasa Secukupnya Sesuai selera masing-masing Di sini saya menggunakan Kurang lebih 1,4 sendok teh Kemudian kita taburkan Potongan bawang Yang sudah kita potong kecil-kecil Di sini saya masukkan separoh saja Sisanya buat kita taburkan di piring saji Kemudian masukkan cabai Yang sudah kita potong-potong Dan yang terakhir Masukkan potongan tomat Yang sudah diiris-iris kecil Seperti ini Agar rasanya lebih segar Kalau sosisnya sudah berwarna kecoklatan Kita balik saja sosisnya Nah tampilannya seperti ini Agar lebih menarik Kita taburkan daun bawang secukupnya Kemudian kita tambahkan Potongan cabai secukupnya Dan yang terakhir Kita tambahkan potongan tomat Agar rasanya lebih segar Kalau sosisnya sudah berwarna kecoklatan Dijamin sudah matang Oke kita angkat saja ya Kita tiriskan Sudah tidak sabar nih Pengen nyuci Nah beginilah tampilan akhirnya Sangat cantik kan Jangan lupa kita taburin daun bawang Agar lebih cantik hasilnya Jangan lupa Ambil kembali tusuk giginya Dari tampilannya sangat cantik Mari kita cicipi rasanya Bismillahirrohmanirrohim Hmm rasanya enak Lembut Gurih Dan segar Ini tidak digoreng Jadi sehat Bisa dimakan setiap hari Silahkan dicoba resepnya ya Sangat simpel kan Semua orang pasti bisa membuatnya Terima kasih sudah menonton Semoga kalian semua sehat selalu Jangan lupa Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat